Intro Selamat datang ya di S.F.E.R.C.E.P.S.E.D. 17 Nah sebelumnya perkenalkan nih aku Ned dari B25 So aku moderator pada malam ini dan kebetulan banget nih aku gak sendirian malam ini Aku ditemuin sama partner paling kece aku Halo semuanya, kenalin aku Selvi dari Binosian 2025 juga Nah selamat malam teman-teman semuanya Kira-kira teman-teman udah pada tau belum sih topik pembahasan kita malam ini? Nah yang di broadcast udah dikasih tau ya Jadi di malam ini di S.F.E.R.C.E.R.C.E.P.S.E.D. 17 kali ini Kita akan membahas tentang seputar karya Stupa semester 3 Yang mengangkat tema Cultural Gallery Nah kira-kira pada penasaran gak sih siapa aja pembicaraan kece kita yang malam ini? Dan gimana sih desainnya? Wah udah gak sabar banget gak sih Sel? Tapi nih sebelum masuk lebih jauh aku mau ingetin teman-teman disini untuk on cam dan juga proaktif selama sesi berlangsung Boleh juga nih teman-teman ramein chat box dan pakai fitur reaction ya teman-teman Juga dipersilakan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh tim Panitia Mungkin untuk tim Panitia boleh dibantu resharing virtual background lagi ya Untuk memastikan semua teman-teman disini Iya nih betul kalau kata Ipin betul-betul Nah selain itu mohon juga ya dipastikan mic-nya teman-teman itu semua dalam kondisi mute ketika acara berlangsung Sampai arahan selanjutnya di sesi GNN nanti Nah mari kita mulai acaranya malam ini dengan doa pembuka Kepada Faza dipersilakan untuk membantu pembacaan doa pembukanya ya Oke doa akan saya pimpin dalam agama Islam Untuk yang lain silahkan menyesuaikan ya Bismillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Ya Allah berikanlah pengancaran pada rapat ini Dan semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu oleh kita semua Amin Terima kasih Amin amin Thank you ya Faza untuk dianya memandu doa pembuka tadi Eh selfie Tadi udah dispil-spil sedikit nih Malam ini kita mau ngomongin apa dan Pembicaranya gitu Tapi malam ini kita udah hadir nih diantara kita Dua pengguna keren dan juga spesial Se-spesial martabak ya Yang juga pastinya inspiratif Jadi tanpa banyak menunda lagi nih Tanpa banyak ngomong-ngomong lagi Kita udah gak sabar juga nih Pastinya kita sambut aja Kak Tara dan juga Kak Handika Halo Kak Tara Halo Kak Dika Gimana kabar Kakak semuanya? Kau nada selfie baik banget sih Aku deg-degan mau presentasi Terima kasih Oke Udah pada makan malam belum nih Kata Raka Handika Presentasinya Persiapannya Alhamdulillah udah Dihau persiap Belum sih Wah nanti kita makan bareng ya Kak Eh ya Wih net as expected ya Net Pembicara kita malam nih pada cakep-cakep semua sih Oh iya Kak Mungkin untuk di audiens kita sini Ada yang belum pernah kali ya Lihat wajah cantiknya Kak Tara Dan juga gantengnya Kak Handika nih Boleh dari Kak Tara Dan kemudian Kak Handika Untuk perkenalan diri Secara singkat terlebih dahulu Supaya teman-teman kita semua bisa kenal Dan mungkin bisa nyapa Say hi gitu ya Kalau ketemu di kampus besok Silahkan Kak Tara dan Kak Handika Aku dulu ya berarti Oke Hai teman-teman Nama aku Dinda Tara Nedia Biasa dipanggil Tara Aku binusian Angkatan B24 Dan sekarang Sibukannya Kuliah sama Himpunan AIS Oke Kalau di Buka Handika Gimana Oke Halo teman-teman Halo teman-teman Jadi kenalin Nama aku Handika Raditya Sondono Biasa dipanggil Handika Nah saat ini Aku juga Mahasiswa semester 5 Gitu ya Jadi binusian 2024 Dan Ya malam ini Sesuai judulnya AISR jadi akan Mempresentasikan Sharing-sharing gitu ya Mungkin Materi Dari semester 3 Projek kelas 3 Projek kelas 3 Gitu deh Oke Wih gimana nih Teman-teman B23 sampai B26 Yang disini Udah berhasil Kenalan nih ya Sama Kak Tara Sama Kak Handika Tadi tau gak sih Kak Nih udah ada yang Nanya-nanya Instagram Kakak juga Saking excitednya nih Nyambut Kak Handika Sama Kak Tara ya Oke Udah harus masuk Ke setting presentasi nih Sel Karena selain udah Waktunya Teman-teman disini Pasti udah gak sabar juga Ya kan Boleh banget nih Ramain teman-teman Di chatbox ya Masih juga Agenda S-Touch Malam ini Akan ada 2 presentasi Yang pertama Dibawakan oleh Kak Tara Dan presentasi yang kedua Dibawain sama Kak Handika Kemudian untuk Sesi dan jawab Akan diadakan Setelah kedua Pembicara selesai Membawakan presentasi Teman-teman bisa Disimak terlebih dahulu ya Kedua presentasinya Dan disiap Panyanya untuk Diajukan di akhir nanti Oke Wah saya juga gak sabar nih Kepada Kak Tara Kak Tara Dipersilahkan ya Untuk presentasinya Oke Halo teman-teman semua Jadi disini Aku bakal Presentasiin Tentang Kultural Galeri aku Yang menjadi Project semester Tertiga aku Yang didosenkan Sama Bapak Susilo Yang sangat berperan banget Buat Desain ini ya Karena Banyak revisi Dan Masukan-masukan Dari budak Oke Jadi yang pertama Ini Merupakan Gambar Renderannya Dan gambar Bangunan aku Jadi Aku mau ceritain dulu Kenapa Aku Milih nama Gurga Cave Karena sebenarnya Galeri ini Terinspirasi dari Kultur Masyarakat Batak Toba Spesifiknya Batak Toba Karena Menurut aku Mereka mempunyai Kultur-kultur Yang Bold Dan beda Dan mencerminkan Kayak Kuat Dan yang Aku ambil Banget itu Motif Gurganya Motif Gurga Batak Jadi Kenapa Namanya Gurga Cave Itu Karena Banyak Ornamen yang aku pakai Dari Motif Gurga Lanjut Ini untuk Space Programmingnya Jadi Aku bagi Jadi Tiga Bagian Area Yaitu Public Area Terus Ada Semi Private Sama Yang Umu Itu Adalah Service Area Oke Selanjutnya Ini Merupakan Respon Langsung Responnya Aja Buat Climate Climate Respon Jadi Yang pertama Itu ada Sunpad Yang Pertama Aku Respon Itu Adalah Matahari Timur Dan Matahari Barat Jadi Aku Naruh Exhibition Galerinya Ada Di Sebelah Kalau Dari Side Kedepan Sebelah Kiri Itu Karena Di Lokasi Ini Cahaya Matahari Dari Siang Sampai Sore Itu Dapet Semua Jadi Without Artificial Lighting Tetap Bisa Terang Terus Untuk Wind Direction Ini Karena Side Ada Di Peak Jadi Anginnya Juga Cukup Pencang Jadi Aku Kasih Gap Di Tengah Biar Udaranya Itu Bisa Lewat Dari Tengah Sini Karena Kalau Engga Ini Bangunan Besar Bakal Bebannya Juga Bakal Besar Kalau Misalnya Nggak ada Rungga Udara Terus Ada Untuk View View Kedepan Itu View Jalan Marina Raya Dan Belakang Itu Kayak Lapangan Gulf Jadi Sebenarnya Lebih Bagus Ke Belakang Makanya Aku Taruh Exhibition Galeranya Di Belakang Dan Di Sebelah Kiri Jadi Mengarah Langsung Ke Gulf Court Untuk Site Analisis Circulation Jadi Karena Jalan Marina Raya Ini Merupakan Jalan Yang Macet Jadi Aku Nggak Mau Naruh Pintu Masuk Setelah Pintu Keluar Karena Bakal Menimbulkan Kemacetan Jadi Aku Taruh Di Depan Lalu Setelah Itu Baru Jalan Keluar Dan Arahnya Itu Memutar Terus Ini Ada Pedestrian Akses Dan Vehicle Akses Terus Untuk Regulation Regulation Itu Yang Paling Berpengaruhi Itu Ada Setback Minimal 10 Meter Tapi Aku Ambil 14 Meter Dari Depan Terus Ada Ketinggiannya Juga Aku Ketinggian Bangunanku Adalah 15 Pogat 3 Terus Ini Memerupakan Elevation Tampak Depan Tampak Belakang Terus Tampak Kiri Dan Tampak Kanan Nah Ini Yang Sebenarnya Paling Penting Di Project Ini Karena Sebenarnya Pak Susilo Menekankan Banget Aspek Kulturalnya Jadi Kalau Di Bangunan Aku Yang pertama Aku Ambil Dan aku Adaptasi Adalah Atapnya Karena Menurut aku Atap dari rumah Batak Toba Itu yang paling Ciri khas Dan paling Menoncul dari Kulturnya Batak Toba Jadi aku Ambil Apa namanya Bentuknya Lalu aku Transformasi Jadi lebih Ke Gallery Friendly Lalu Aku Perjadikan Ke Atap Terus Untuk Ada Juga Mitologi Dan Kepercayaan Orang Batak Toba Jadi Di rumahnya Batak Toba Ada Tiga Tingkatan Yang pertama Yang bawah Itu Dunia Bawah Atau Banua Toru Jadi Ini Untuk Yang Terbuka Jadi Untuk Apa Space Yang terbuka Dan Untuk Ternak Lalu Yang kedua Itu Manusia Untuk Main Purpose Sama Yang atas Itu Untuk Belong To God Yaitu Banua Ginyang Itu The Upper World Lalu Aku Adaptasi Jadi Yang Pertama Itu Recording Itu Adalah Open Space Untuk Building Lalu Untuk Yang kedua Itu Important Space Main Function Yaitu Gallery Dan Yang atas Itu Untuk Closed Space Dan Private Space Aku Bikin Untuk Teater Dan Pertunjukan Mengenai Kepercayaan Dan Adat Orang Batak Lalu Motif Gorga Sangat Sangat Berpengaruh Di Ini Di Bangunan Aku Untuk Di Roof Dan Di Wall Covering Itu Aku Pake Motif Batak Gorga Batak Untuk Strukturalnya Untuk Air Systemnya Juga Nah Ini Electrical Dan Plumbing Terus Ada Aku Pake Air Handling Unit Buat Pendingan Sama Ini Technical Drawing Untuk Plannya Terus Ini Section Dan Ini Interior Ada Cafe Cafenya Cafenya Tadi Banyak Motif Gorganya Lalu Untuk Inner Quartier Ini Sebagai Sirkulasi Yang Udara Juga Lalu Ini Auditorium Yang Di Lantai Tiga Dan Ini Galerinya Yang Mostly Adalah Hiasan Dari Kebudayaan Batak Sekarang Aku Bakal Share Videonya Ini Motif Dari Borga Tadi Sini Auditorium Terus Ini Dalam Galerinya Terus Ini Galerinya Juga Dan Elemen Air Dari Kotlarf Oke sekian mengenai kultural galeri aku, terima kasih. Wah keren 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 banget. Wah terima kasih banyak ya kak atas presentasinya. Boleh yuk teman-teman kita kasih peritual plus dulu kali ya buat Katara. Nah jadi ternyata dari hasil presentasi Katara tadi kita lihat ya begitu pentingnya culture itu juga berperan dalam arsitektur gitu. Nah yang tadi saya tertarik banget nih kak, kakak bisa loh dari kultur batak keluarga gitu diambil keluarganya kemudian diaplikasikan di atap ya kak ya tadi. Itu keren banget sih kak, kayak ada motif-motifnya gitu. Itu kalau boleh tahu kakak terinspirasi dari mana ya kak? Itu sebenarnya karena dosen aku tadi tuh sangat ini ya sama kultural. Jadi dari awal belajar, eh dari awal pleno, pleno awal itu udah yang kayak ditanyain mulu ini kulturalnya kurang nih kurang kurang kurang. Makanya kayak sekalian kalau kultural galeri harus kultural banget katanya. Makanya kayak aku taruh motifnya dari shape-nya juga, terus dari filosofinya juga itu aku taruh batak banget gitu. Oh wow keren sih kak. Nggak cuma kultur ya teman-teman. Ternyata tadi dari yang hasil analisis-analisis dari Katara juga termasuk yang tadi itu ya yang ada middle gap-nya. Nah kalau menurut Nat gimana nih Nat? Keren nggak sih Nat? Oke ya tadi aku nyimak banget juga nih presentasi dari Katara ya. Cuman aku tertarik banget di bagian yang filosofinya gitu yang apa ada di Batak Toba tuh ada dibagi di tiga dunia ya tadi. Dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Terus Katara mengaplikasi dengan menentukan fungsi ruangnya gitu. Di aplikasi ini menarik banget sih. Aku bisa kepikiran sih kak gitu di aplikasi ini, di pembagian ruangnya. Karena, eh aku jawab ya. Karena di kultural galeri ini kan kita bukan cuman ngambil kultur yang bersifat bisa dilihat gitu ya. Tapi tentang kebudayaan sama filosofi yang dipercaya sama orang-orang Batak. Jadi menurut aku di kultural galeri ini harus diambil dari kepercayaan juga. Bukan hanya yang bisa dilihat tapi yang bisa dirasakan juga. Gitu gitu. Oke, keren banget, keren banget Katara. Sama tadi juga dari, selain dari kulturalnya gitu. Kita juga ada menjelaskan dari arsitekturalnya ya. Tadi karena jalan di Batara bikin sirkulasinya lebih memutar gitu. Biar nggak ada penumpukan, jalan aja. Oke. Sel, keren banget sih Katara. Bener, bener, bener. Sekali lagi terima kasih banyak ya Katara. Nah, aku yakin nih sepertinya setelah kita dengarin presentasi dari Katara tadi, dari aku sama Anet itu dan teman-teman semua pasti ada pertanyaan nih buat Katara. Tapi ditahan dulu ya guys. Karena next itu kita akan lanjut ke presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Handika. Nah, untuk kepada Kak Handika dipersilahkan kan di presentasinya. Sebelumnya, sorry kalau agak ngelag-ngelag ya, karena kebetulan internetnya lagi kurang bagus. Oke, langsung mulai aja. Pertama, pastinya mau saya thank you dulu buat Panitia Imars nih, karena udah ngundang aku sebagai speaker gitu ya, buat sharing-sharing project Stupa 3 ini tentang Cultural Gallery gitu ya. Nah, sebelum masuk ke proyeknya, mungkin di awal bakal cerita-cerita dulu gitu ya, sedikit mengenai proyek ini gitu ya. Jadi, ini kan merupakan proyek Stupa 3 gitu ya, di mana proyeknya ini kita disuruh mendesain sebuah Cultural Gallery gitu, di lahan yang cukup luas sebenarnya 2000 meter persegi. Dan jujur aja waktu pertama kali dapat tugasnya kayak agak kaget, karena waktu dari Stupa 2 itu kan kita masih disuruh desain rumah gitu ya, tiba-tiba langsung disuruh desain komersial area yang cukup luas gitu. Tapi yaudah, akhirnya dikerjain dan bisa. Nah, yang menarik nih sama kayak anak bersih lain, biasanya kan anak arsis suka ngerjain mepet-mepet deadline gitu ya. Nah, aku juga termasuk nih sebenarnya, dulu waktu ngerjain Stupa 3 ini, bahkan baru mulai efektif ngerjain maksimalnya tuh di bulan-bulan terakhir gitu ya, semester terakhir sebelum pengumpulan. Bahkan waktu itu dosen aku juga pahing dar toyo kebetulan sampai bilang kayak, gimana nih Handika udah tengah semester, tapi proyeknya belum ada progres gitu, masih segitu-segitu aja. Tapi ya akhirnya dengan sistem kebut semalam gitu ya, ngerjain malam-pagi makalem, selesai juga, cuma ya itu jangan dicontoh lah, karena capek ngerjainnya jadi lebih baik kalau ngerjain dari awal gitu ya, dari tugas itu dikasih gitu. Nah, abis itu mungkin sedikit proyek brief mengenai tugas ini, tugas cultural gallery ini. Jadi di soalnya sendiri gitu ya, kita diminta untuk mendesain sebuah cultural gallery, gimana cultural gallery ini diharapkan dapat menjadi kayak daya tarik turis mancanegara gitu. Karena memang lokasinya ini cukup strategis gitu ya, ada di Pantai Indah Kapuk, lokasinya dekat juga sama bandara, dan menurut soal juga diharapkan dengan adanya cultural gallery ini dapat meningkatkan ekonomi negara, karena menurut data katanya ekonomi kreatif itu merupakan sumber pemasukan negara yang paling besar gitu ya. Nah tugasnya ini cukup menantang, sangat menantang bahkan karena kita disuruh desain sebuah bangunan yang dengan harus ada adaptasi dari budaya gitu, dan adaptasinya ini juga nggak cuma tempel-tempel doang, atau cuma hiasan-hiasan doang gitu ya mungkin ya. Jadi adaptasinya ini benar-benar harus secara filosofi kayak dari bangunannya gitu, bahkan waktu itu dosen aku juga Pak Indah Artoyo berkali-kali negasin, kalau dari awal ngedesain bangunan ini harus ada filosofi atau konsep dari si kebudayaan yang kita pilihnya itu gitu. Nah dengan luas set yang 2000 meter persegi ini kita diminta untuk mendesain cultural gallery yang bisa memaksimalkan fungsinya gitu, kayak sebagai cultural exhibition room, terus ada art performance space, ada workshop juga, terus ada cultural culinary, sampai area komersil yang menjual produk-produk tradisional gitu. Nah oke jadi masuk ke proyeknya yang aku pilih ini, jadi kebudayaannya ini yang aku pilih itu kebudayaan suku Kaili, dia dari Sulawesi Tengah, dan rumah adatnya atau rumah tradisionalnya itu namanya rumah Soraja. Kalau kita bisa lihat ya ciri khas rumah Soraja itu sebenarnya nggak jauh beda sama rumah-rumah adat Sulawesi atau Sumatera pada umumnya, jadi dia modelnya itu rumah panggung, di lantai satunya dia ada semacam kolom atau pilar gitu yang area terbuka, fungsinya itu untuk mencegah dari bencana alam dan juga hewan liar gitu ya aslinya. Nah kalau dari alasannya kenapa milih culture ini sebenarnya karena sebenarnya culture-nya setelah dicari-cari itu menarik gitu, kayak kebudayaannya banyak yang bisa diterapkan. Udah gitu juga jarang yang milih gitu, jadi nggak terlalu terekspos lah. Nah, tapi mungkin sebelum aku jelasin lebih jauh nih tentang bagaimana desain bangunan ini mengadaptasi dari kebudayaan suku Kaili ini, kayaknya aku mau jelasin dulu nih bagaimana bangunan ini bisa terbentuk gitu. Yang pastinya dengan merespon kebutuhan-kebutuhan berdasarkan data pengguna, terus juga data regulasi, data lingkungan, sama kebutuhan-kebutuhan. Nah, di sini yang pertama ada konsep desain programming-nya, jadi di sini singkat aja mungkin, building ini terdiri dari 5 lantai utama, yang pertama itu ada basement, fungsinya jelas untuk parkir kendaraan, ada mobil lantur, lalu masuk ke area utamanya itu berada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Di mana di area lantai 1 ini atau lantai dasarnya, itu konsepnya merupakan open area gitu. Jadi, pengunjung yang datang tidak dibelatasi dengan sekat-sekat, tapi dia bisa kayak menyatu dengan alam, ditambah lagi dengan banyaknya vegetasi-vegetasi gitu. Nah, kalau untuk lantai 4-nya dia sebenarnya spesifik untuk sebagian besar areanya untuk ofisnya, tapi sisanya dimaksimalin untuk vegetasinya juga, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada ubahkan masanya, jadi bangunan ini sebenarnya cukup simpel, terbentuk dari 3 masa, 3 masa kubus gitu ya. Nah, yang dipermainkan itu cuma dari orientasi dari masing-masing si kubusnya ini gitu. Jadi, ada yang diarahin ke depan, terus ada yang diiringin sedikit, lalu setelah itu sudah di addition juga sama, pengurangan ini sehingga menghasilkan desain bangunan seperti ini. Oke, lanjut ke berikutnya ada respon terhadap site-nya dan lingkungannya gitu ya. Jadi, singkat aja di sini bangunannya sudah diperhitungkan untuk dapat merespon dari angin, lalu ada dari view, dari sunpath-nya juga, dan dari noise-nya juga. Lalu di sebelah kanan ini ada circulation-nya, jadi berdasarkan pengamatan gitu ya, billing ini bakal digunakan oleh office staff, service, lalu supplier dan visitor. Jadi, kemungkinan sirkulasi yang dibutuhkan itu tentunya ada sirkulasi manusia, lalu ada sirkulasi mobil, bis, dan juga motorcycle. Dan ini semua juga sudah dibuat konsepnya, sudah diperhitungkan, ada perestrian, bus, visitor, terus ada truk juga untuk loading, yang langsung masuk ke area belakang, lalu ada untuk motorcycle dan cars, yang mana mereka berdua ini langsung masuk ke area basement untuk parkir gitu ya. Berikutnya ada respon to regulation, di sini juga sama, jadi intinya bangunannya juga sudah merespon dari regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan di area sekitar situ ya, sesuai dengan peraturan dari DKI Jakarta. Jadi sudah merespon gitu, contohnya dengan, misalnya di sini ada garis GSB-nya, di mana bangunannya ini berada di belakang dari garis GSB tentunya. Oke, nah, berikutnya masuk ke conceptual design to culture-nya itu sendiri, di mana yang tadi aku mention lagi, culture-nya ini dari suku Kaili, di mana rumah adatnya ini rumah Soraja. Contoh dari rumah Soraja-nya ini bisa dilihat sama teman-teman di sini mungkin. Jadi sebenarnya, intinya dari rumah Soraja itu ada tiga gitu ya. Yang pertama itu area bawah, area terbukanya itu, lalu area lantai dua, dia area tempat tinggal utamanya, dan ada lantai tiga, yang menyatu dengan atap, di mana lantai tiga ini digunakan sebagai area storage gitu, atau penyimpanan biasanya buat mereka. rumah ada Soraja ini juga biasa disebut dengan Banua Oge, atau Banua Baso, yang pertama kali didirikan sekitar tahun 1892. Nah, terus adaptasi ke proyek setukannya ini gimana nih? Jadi di sini, aku adaptasi dari empat kategori utama. Yang pertama itu ada building from, atau bentuk dari masa bangunannya itu sendiri, di mana seperti yang dijelaskan tadi ya, bentuk rumah Soraja itu cukup unik, karena memiliki desain rumah panggung. Jadi lantai satunya benar-benar area terbuka, nah nanti penghuni atau tamu gitu ya, dia langsung masuk ke area lantai duanya, ke area utamanya. Dan ini yang menjadi adaptasi ke proyek setukah ini, di mana di area lantai satu di bawah ini merupakan yang tadi area terbuka gitu ya, dengan jarak floor to ceiling yang cukup tinggi dibanding lantai-lantai di atasnya. Lalu ada lantai utamanya di atasnya, yaitu lantai satu, dua, tiga, dan empat. Dan untuk proofnya ini atau storage-nya itu difilosofikan dengan desain dari atapnya itu yang cukup terbuka. Lalu serian itu juga ada material dan color-nya. Material dan color-nya ini sebenarnya untuk memperkuat desainnya aja, jadi ciri khasnya itu dia pakai kayu-kayu dan juga bambu yang banyak ditemukan di area sekitar situ gitu ya. Dan ini diadaptasi ke warna dari si bangunannya, dan juga penggunaan dari secondary skin-nya. Secondary skin-nya ini dibuat seolah-olah menyerupai dari bentuk bambu gitu, yang dimana dipakai di rumah soraja ini. Oke, lalu berikutnya itu ada vertical special. Ini berhubungan dengan building form yang tadi. Seperti yang udah dijelaskannya, jadi terbagi dari vertical special-nya itu terbagi dari tiga area utama, area bawah, tengah, dan atas. Terus area bawahnya yang tadi area terbuka, lalu area tengah-tengah atas yang lebih cepat, dan atasnya itu yang atapnya. Lalu ada horizontal special-nya juga. Jadi horizontal special-nya ini difilosofikan pada bangunan ini dengan tiga masa bangunan utamanya itu sendiri. Dimana kalau di rumah soraja ini, bangunannya itu dibagian jadi tiga area utama gitu. Yang pertama itu ada yang namanya lontak katana, dia paling depan, terus ada lontak katana, bagian tengah sama lontak rana yang berupakan bagian belakang. Lalu ada satu area lagi nih, bernama afu, dia biasanya itu toilet gitu, otaknya di bagian paling belakang. Itu difilosofikan kalau di project ini, area performance space-nya di bagian paling belakang. Lalu berikutnya masuk ke conceptual to building system-nya ya. Jadi disini bisa dilihat, kalau struktur dari bangunan ini sebenarnya cukup simple gitu ya, karena tadi masanya dari tiga kubus yang diubah orientasinya, jadi dia cuma permainan orientasi aja gitu. Lalu langkah atapnya ini dia memakai pipe steel roof structure gitu ya. dan apalagi ya, mungkin tangga daruratnya ya. Jadi dia terdapat tangga darurat juga, letaknya di bagian tengah aja ke depan, jadi untuk memudahkan akses evakuasi dari bangunan ini gitu. Oke, mungkin disini skip aja, kita masuk berikutnya ke, ada gambar kerja ya. Oke, gambar kerja yang pertama ini ada block line-nya, jadi dari block line ini kita bisa lihat, fungsi area sekitarnya gitu ya. Dimana area sekitar ini didominasi area K1B pada area depannya, yang merupakan area perdagangan. Oke, lalu berikutnya, ya agak loading, sebentar ya. Ya berikutnya ini lantai satunya, atau ground floor-nya bisa dibilang, dari area lantai satu ini kita bisa lihat sirkulasi dari bangunan ini ya. Jadi, di bangunan ini didesain untuk memaksimalkan area-nya dan juga sirkulasi-nya gitu. Makanya untuk area drop-off-nya dia langsung di tinggir jalan, jadi supaya area site yang di dalamnya bisa dimanfaatkan lagi untuk fungsi bangunannya secara maksimal gitu. Nah, nanti setelah pengunjung turun dari area drop-off ini, bisa melalui kendaraan atau juga melalui berdestrian gitu ya, dia nanti akan masuk, yang sesuai di kursor saya ini mungkin kalau kelihatan, lalu dia akan belok kanan nanti ke area resepsionis, dan langsung ke area lift, di mana nanti dia langsung naik ke area lantai 4 untuk ke area utama dari si cultural gallery-nya ini. Jadi, nanti setelah dari lantai 4, dia akan turun ke lantai 3 lewat eskalator, setelah itu muter di lantai 3 lagi dan turun ke lantai 2, dan baru terakhir dia turun di lantai 1 atau di area utama ini lagi. Lalu, untuk ke area utama ini, dia bisa lewat turun lewat, di sini ada open space gitu, yang mana mengarah langsung ke area art performance space outdoor-nya. Jadi, art performance space outdoor-nya ini menjadi area utamanya gitu dari bangunan ini. Oke, berikutnya ada dena lantai 2-nya ini, pernah lebih seperti ini ada store, ada area terbuka, kebanyakan, lalu di lantai 3 ada art performance space outdoor, lalu ada exhibition room, sama ada workshop-nya juga. dan ini lantai 4, lantai 4 itu ada office dan open space. Oke, berikutnya ada basement di sini, basement itu dimaksimalkan untuk parkir kendaraan, jadi dia bisa membuat mobil dan juga motor gitu. Berikutnya ada tampak dari depan, tampak samping kiri, lalu ada tampak samping ke kanan, tampak belakang, dan di sini ada potongannya juga, kalau dari potongannya ini kita bisa lihat, dia pakai fondasi bore pile gitu ya. Dengan, nah di sini kita juga bisa lihat ketinggian dari elevasi, elevasi dari lantai dasar ke lantai 2-nya itu cukup tinggi, di sini setinggi sekitar 5 meter, lalu di atasnya lebih rendah, jadi biar supaya memaksimalkan area lantai ground floor-nya itu tadi, yang merupakan area terbuka. Oke, berikutnya juga masih sama, potongan seperti ini. Oke, nah ini masuk ke gambar rendering, jadi dari gambar rendering ini, pertama kita bisa lihat fasad depan dari bangunannya itu, jadi yang pertama kali eye-catching-nya, pertama kali kita melihatnya itu pasti kayak warna dari bangunannya ini sendiri ya, dia pakai adaptasi dari warna suku Kylie-nya, lalu ada penggunaan si secondary skin-nya juga, yang terinspirasi dari bambu-bambu di rumah suku Kylie tadi, sama nggak lupa dia juga memaksimalkan vegetasi-vegetasinya nih, kayak ada penggunaan tanaman yang dari lantai 4 ke lantai 3, lalu di lantai bawahnya juga, dan di sini juga kelihatan area drop-off-nya terbuka gitu, jadi pengunjung bisa mudah masuk, dan dia juga ada akses untuk visibilitasnya juga ya, di area kanan sini, jadi pengguna kursi roda masih bisa masuk ke area bangunan ini, ditambah dia juga penggunaan lift kan, jadi benar-benar setiap orang itu bisa merasakan experience-nya gitu deh, di cultural gallery ini. Oke, berikutnya ini masih area fasad juga, di sini terlihat ada emergency stair-nya yang di bagian depan, di sini juga emergency stair-nya terbuka, jadi nggak ditutupin sama dinding, fungsinya supaya kalau ada kebakaran atau emergency, nggak mudah tertutup asap gitu ya, jadi lebih proses evakuasi-nya lebih gampang. Dan ini merupakan area utamanya yang tadi saya bilang, di sini ada performance space outdoor-nya, yang mana dia jadi poin utama dari si bangunan ini gitu, jadi dari tiga masa bangunan ini, mengarah, punya area terbuka yang mengarah ke performance space outdoor-nya, dan di area lantai satunya ini juga ada footcourt-nya, lalu pengunjung juga bisa duduk di setting area ini buat melihat aturan performance space, dan di sini juga dia kesan ruangannya itu lega, karena ceiling-nya itu tinggi banget, jadi dari lantai satu langsung ke roof-nya, lalu penggunaan pohon-pohonnya tinggi juga memberi kesan yang tempatnya itu luas. Dan ini ada area workshop-nya, area workshop-nya juga terbuka, jadi konsepnya memang meminimalisir penggunaan energi gitu ya, energi pendingin ruangan, makanya kebanyakan area-nya area terbuka. Lalu untuk mengurangi panasinan matahari, diaplikasikan kayak tanaman-tanaman yang panjang ke bawah ini. Oke, berikutnya ini masih sama yang tadi, area restorannya yang mengarah ke performance space, dan ini ada store-nya, lalu berikutnya masuk ke lobby, dan ini resepsionis juga konsepnya area terbuka, seperti itu, dan ini ada loading dock, ini exhibition, lalu ini basement-nya, dan ini art performance space indoor, dan ini yang tadi art performance space outdoor-nya yang jadi area utamanya itu. Oke, mungkin seperti itu, sama satu lagi mungkin aku mau share video-nya juga ya. Oke, jadi ini videonya. selamat menikmati. Oke, jadi di sini dapat dilihat banyak penggunaan, tanaman-tanaman gitu ya, supaya memberikan kesan yang hijau, dan juga menurunkan micro-climate-nya. dan ini area artur-nya yang tadi, jadi terdapat cukup banyak sitting area, dan ini koridor yang menghubungkan bangunan paling kiri dan paling kanan ya. ini untuk area exhibition-nya, dan ini art performance space indoor-nya. lalu ini yang tadi area workshop-nya itu. selamat menikmati. 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 ya oke, mungkin seperti itu sharing dari saya mengenai kojak ini ya. Terimakasih. oke wah keren banget nih juga kak Nika ya presentasinya kak Nika ya boleh yuk kita kasih virtual teman-teman oke wih udah banyak nih oke keren banget juga ya kak Nika tapi agak beda sama kak Tara sebelumnya kalau kak Tara tadi pembagiannya itu secara vertikal ada tiga gitu ya ada tambahannya nih pembagiannya ada secara horizontal ada empat gitu ya terus kak Nika juga tadi sebenarnya simple gitu masih bangunannya pakai kak tapi dimainin gitu orientasinya tiga kubus itu dimainin oke keren banget kak Nika gimana Saufi? iya iya keren banget sih kak Nika kalau yang aku tangkap dari kak Nika tadi dari filosofi budayanya itu lebih ke permainan ini ya peletakan area-area fungsi ruangnya gitu oke terima kasih banyak ya kak Nika atas presentasinya nah selanjutnya seperti yang udah aku bilang nih tadi dari audiens pasti udah banyak pertanyaan kan yang muncul jadi dipersilahkan ya buat teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung bertanya di baik melalui kolom chat ataupun bisa raise hand langsung ya teman-teman boleh teman-teman langsung raise hand kalau ada pertanyaan boleh juga tulis di chat box mungkin masih pada malu oke mungkin aku bacain pertanyaan yang masuk kak ini DM aku nih ini ada yang masih malu-malu oke pertanyaannya tantangan paling besar kalau menurut aku sih lebih ke itu tadi sih adaptasi dari kebudayaan itu ke desain dari si bangunannya itu sendiri soalnya yang sesuai tadi bilang di awal finder itu berkali-kali bilangin kalau gak boleh desainnya itu asal tempel doang tapi harus sesuai gitu kayak adaptasinya benar-benar apa filosofi dari si bangunannya gitu nah disitu sering revisi jadi awal-awal kayak bingung gimana caranya supaya bangunan ini bisa terhubung gitu sama kultur dari yang saya pilih tapi ya akhirnya di research-research terus dapat masukan juga dari Pak Indar Toyo dan ya akhirnya jadi kayak sekarang deh cuma belum maksimal tapi lebih baik dari yang awal-awalnya itu sih mungkin kayak gitu oke jadi solusinya asisten ya Kak Nika ya oke kalau Katara gimana Kak? kalau kesulitan sih sebenarnya kalau di dosen aku Pak Sucilo itu selain mementingkan kultural dia juga beliau juga mementingkan kayak site analisisnya jadi karena itu sitenya ada di dekat pantai terus ada banyak potensialnya gitu jadi dia kayak beliau maksud beliau ngasih saran buat misalnya karena udaranya panas dikasih elemen air segala macam itu menurut dia menurut beliau sorry menurut beliau sangat penting karena kenyamanannya kayak nanti misalnya kalau orang ada yang masuk terus hawanya panas atau hawanya ngap gitu itu bakal sangat mengganggu apalagi ini di public area dan exhibition jadi kayak untuk dari site analisis ke responnya itu harus benar-benar diperhatikan begitu sih menurut aku yang susah itu karena biasanya banyak jadi harus banyak kayak panas harus gini 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 terus kayak hujan responnya harus apa gitu itu banyak banget sih kalau menurut aku yang sulitnya di situ oke sama ya berarti dari kata raya harus banyak banyak nanya pedasannya juga ya banyak potensi oke makasih kata hadika sama kata raya buat teman-teman yang mau tanya boleh nih oke ini ada pertanyaan juga nih dari Kak setiap pertanyaan untuk Kak Tara sama Kak Dika itu berapa lama Kakak butuh research dan mempelajari tentang culture ini sehingga dapat mengikuti ke dalam desain tersebut mau dari Kak Tara dulu atau Kak Dika dulu oke mungkin aku pertama ya jadi kalau berapa lamanya itu sebenarnya tergantung ini ya kayak sebenarnya tergantung nyat sih kalau rajin cari-cari rajin research mungkin nggak butuh waktu lama ya cuma kalau buat aku sendiri kayak cari-cari itu di awal penting banget soalnya kita bisa kayak nemu inspirasi desain-desain atau ide-ide yang bisa diaplikasikan kebangunan kita jadi cukup lama sih waktu itu kayak sekitar sebulan-dua bulan buat research-nya atau cari-cari mengenai kulturnya terus juga desainnya mau kayak gimana gitu sih oke terus sih Kak Dika boleh dilanjut Kak Tara oke aku berapa lama itu aku lama sih jadi dari pleno pertama itu udah udah ngumpulin nih terus sama Pak Susilo kayak yang ini salah kamu dapet dari mana jadi sumbernya harus bener juga jadi akhirnya aku nyari artikel terus nyari nyari buku-buku yang ada tentang yang budaya Batak yang bener gitu terus sama aku baca literatur sampai yang dari luar negeri juga biar membandingkan gitu karena beberapa ada yang ada yang salah ada yang bener gitu tentang budaya Batak yang di Google atau di internet enggak enggak udah enggak pasti bener gitu jadi harus di konsultasi juga sama Pak Susilo gitu Pak ini bener apa enggak budaya gitu gitu sih bener sih kata kata Kak Tara dulu pernah belajar sama Pak Susilo juga emang beliau pentingin banget sama yang namanya kultur sama historik historik gitu ini di kolom chatbox ada yang nanya Kak Tara naik berapa kali waktu benar akhir mungkin terima kasih ya Kak Tara untuk jawabannya mungkin untuk teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya boleh silakan langsung di kolom chatbox atau mungkin masih pada malu-malu boleh langsung DM di chatbox aja enggak apa-apa oke ini aja silakan Calvin oke malam semuanya ini gue mau malam gue mau nanya buat Katara dan Kadika gue pengen tau ini dari preferensi kalian aja yang menurut kalian tuh apa satu elemen atau bagian dari desain penggunaan kalian yang menurut kalian tuh paling menonjol contohnya sirkulasi karena kenapa contohnya fasad kenapa kayak gitu oke aku jawab duluan kali ya duluan ya jadi kalau aku sih melihatnya yang paling menonjol dari bangunan aku itu elemen atap sama building shape-nya karena kayak kalau dilihat dari depan dari fasad itu yang pertama menonjol itu motif-motif yang ada di atapnya sama bentuk dari bangunan aku yang seperti rumah adat batak gitu jadi menurut aku yang paling menonjol disitu sama mungkin ini kolam yang di depan itu yang dijadikan untuk bantuan buat kelembapan udara di sekitar galeri menurut aku itu juga jadi poin yang menonjol di bangunan aku itu ke Alvin gimana ke Alvin apakah cukup menjawab kak jawabannya dari kak Tara oke cukup tapi gue juga mau dengar dari Dika dong oke jadi kurang lebih sama sih kayak Tara kalau untuk catching-nya pasti pertama itu dari eksteriornya dulu gitu ya dari desainnya supaya pas orang lewat atau orang lihat itu langsung kayak tertarik bisa jadi mungkin bisa jadi kayak lemak di daerah tersebut jadi untuk desainnya itu kalau dari bangunan aku coba dimaksimalin dari pengguna si secondary skinnya tadi sama vegetasinya itu sih terus vegetasinya ini juga berhubungan sama konsep green arsitektur karena di projek ini kan juga arsitektur hijau juga ditekankan juga jadi selain penggunaan vegetasinya tadi juga konsepnya itu konsep bangunannya emang open space jadi kalau bisa minimalisir penggunaan dari pendingin ruangan gitu makanya kebanyakan areanya tuh area terbuka kayak misalnya tadi yang area utamanya di lantai satu itu dibuat full terbuka gitu sama kayak responnya terhadap cuacanya juga jadi kayak terhadap anginnya bukaan-bukannya juga itu dibuat secara maksimal jadi kalau bisa nggak perlu pakai energi yang berlebih untuk dibangunannya itu sih jadi mungkin kayak gitu oke gimana Calvin cukup puas kan dengan jawabannya mantap mantap cukup cukup terima kasih Calvin atas pertanyaannya dan juga Kak Tara Kak Handika untuk jawabannya kita lanjut kali ya ada Kak Putra Siregar silahkan Putra pertanyaannya halo selamat malam saya ingin bertanya mengenai arsitektur yang sangat menarik ini karena ini juga menyinggung kebudayaan Batak nah kita sekarang sudah hidup di era postmodern bahkan lebih dari postmodern dan di zaman pandemi ini terkadang saya suka pergi kemanapun dan selalu melihat bahwa arsitektur itu kebanyakan suka mengambil bangunan-bangunan yang berasal dari era modern Eropa dan juga postmodern Eropa nah saya merasa kalau kayaknya ini akan menjadi sebuah challenge juga karena kalau dilihat dari sejarah juga kenapa rumah-rumah tradisional itu mulai disingkirkan dari peradaban Indonesia oleh penjajah dulu adalah karena dulu rumah rumah adat dianggap tidak bersih dan tidak sanitary nah bersinggungan dengan sejarah itu juga dan juga dampak dari globalisasi di bidang arsitektur juga yang merupakan sangat homogenus menurut saya dalam beberapa aspek bagaimanakah menurut kakak agar arsitektur kakak ini yang memiliki unsur budaya batak ini dapat bisa stay relevant di jaman sekarang yang juga mungkin ya mungkin juga tertantang untuk membuat sebuah bangunan yang cukup fungisioner dan juga saya harap juga bisa menyinggung green energy nantinya agar bisa bermanfaat bagi alam juga itu saja dari saya terima kasih oke makasih putra pertanyaan mungkin boleh Kak Adika atau Kak Tara yang mau jawab duluan boleh tadi kayak dulu kali ya mungkin kalau mengenai tadi kan dibilang katanya sempat disinggung rumah tradisional itu dianggap kayak kurang layak gitu ya karena kurang saniter atau kurang bersih kalau ini menurut pendapat pribadi aku sih ya jadi gak semua semua aspek dari rumah tradisional itu pasti gak bisa diterapkan secara langsung kayak misalnya contohnya dari bahan materialnya deh kalau rumah-rumah tradisional mungkin kebanyakan pakai bahan material yang kayak alam banget kayak kayu atau bambu gitu kan karena memang di daerah tersebut mungkin banyak ditemukan bambu tapi kalau di bangunan modern pastinya pastinya udah gak cocok lagi penggunaan kayak gitu karena nantinya bisa kayak merusak lingkungan penembangan pokoknya lebih banyak terus juga materialnya rawan kebakaran dan juga gak terlalu kokoh gitu kan jadi untuk pastinya kita perlu tetap adaptasi kayak dari bangunan modern kayak mungkin ya tadi contohnya secara strukturnya bangunan itu cuman aspek-aspek rumah tradisional itu bisa diterapkan kayak kalau berdasarkan asistensi saya gitu ya dengan dosen kayak misalnya tadi dari masa bangunannya itu bisa diterapkan lalu juga kayak kebiasaan masyarakatnya misalnya masyarakatnya senang berkumpul kita bisa buat kayak semacam area terbuka untuk berkumpulnya gitu mungkin kayak gitu dulu sih baik terima kasih kalau dari Kak Tara oke terima kasih buat pertanyaannya jadi menurut aku kayak sama saya kayak yang tadi Bika bilang tentang tentang pendapat kalau rumah tradisional itu terlihat kotor menurut saya karena rumah tradisional dibuat di dengan bahan-bahan dan iklim yang ada di sekitar rumah itu jadi kalau misalnya untuk terlihat kotor mungkin itu karena contoh lingkungannya itu hujan banyak hujan atau banyak badai makanya pakai material yang lebih kokoh gitu jadi kalau menurut saya solusinya itu tadi rumah tradisional ini diambil konsepnya terus diperbarui dengan material-material yang sudah lebih baik daripada zaman dahulu kalau dulu dipakai yang ada di sekitar tapi yang sekarang sudah banyak material-material yang sudah diproses dan tentunya lebih baik dari segi efisiensi dari segi ekonomi juga lebih murah dan lebih tahan lama jadi menurut saya kesan itu kesan kalau rumah tradisional itu kotor bisa di solusinya adalah mengambil budayanya dan memperbaiki dari segi struktur dari segi material dan sirkulasi terus untuk tadi juga menyebut tentang green building benar banget tapi menurut aku mostly buat rumah tradisional itu sudah environmental friendly ya dibanding dengan bangunan bangunan yang sekarang dan modern karena mungkin kalau bangunan sekarang pakai bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang tapi untuk rumah tradisional ini yang aku research dari rumah Batak itu mereka semuanya bisa didaur ulang environmental friendly dan juga sebenarnya tahan lama untuk jangka dari bangunan tersebut gitu gitu sih Putra makasih ya pertanyaannya baik terima kasih atas respon ya oke thank you Pak Dika sama Katara juga thank you Putra atas pertanyaannya selanjutnya lagi nih ada yang titip katanya sih tapi pernah terserang secara mental atau emosional nggak di semester ketiga dan gimana cara balikinnya karena aku jujur pernah ya kecil karena ini sensitif banget jadi benar-benar nggak boleh salah jadi siapa tahu bisa semangat dan pencerahan buat yang lain juga mungkin ada pesan dan saran dalam menjalankan semester tiga ini buat aku selamat selfie ya yang lagi semester tiga oke Kak Dika atau Kak Tara dulu oke mungkin Kak Tara mau jawab pertama oke boleh deh Kak Dika kalau itu nggak bohong ya emang ada ada masanya benar-benar ini ya benar-benar jatuh apalagi dulu tuh semester dua tuh kita bikinnya kalau nggak salah tuh dari rumah yang skalanya cuman lima orang isinya lima orang sekeluarga gitu maksudnya untuk keluarga tiba-tiba pindah ke kultural galeri yang kapasitasnya tuh bisa sampai mungkin seratus lima puluh sampai seratus orang terus dari yang memperhatikan cuman aspek orang-orang itu doang lima orang itu keluarga jadi ke buat orang banyak terus selain itu juga itu ya buat bikin renderan terus bikin 3D modelingnya itu itu kan lebih jauh lebih besar ya daripada bikin rumah itu kendalanya sih kalau aku di ini ya di alat di laptop laptop aku langsung baru pertama kali gitu baru ngerasain kalau laptopnya itu gak kuat tuh buat ngerender terus segala macem itu di semester 3 jadi aget terus kayak shock bisa tiba-tiba hilang tiba-tiba laptopnya segala macem itu dirasain di semester 3 sih pertama tuh di semester 3 nah jadi menurut aku sih kalian harus siap-siap itu ya siap-siap sama kayak kehilangan data terus gitu-gitu itu menurut aku yang paling bikin mental guncang sih itu sampai mentalnya terguncang ya kak bilangnya ya pemilihan katanya oke oke dari kak Dika gimana ya kurang lebih sama sih kayak gitu kayak awalnya kaget karena pertama kan di semester 2 ya kayak itu tadi kita masih cuma disuruh desain rumah gitu tiba-tiba disuruh desain cultural gallery yang lebih luas terus aspeknya juga lebih banyak jadi kayak sebelumnya kita perlu merhatiin aspek yang lebih sedikit gitu tiba-tiba di stupa 3 ini lebih banyak faktor yang harus diperhatikan gitu kan nah itu juga ngaruh ke waktunya juga sih kayak misalnya sebelumnya itu kalau bikin rumah revisi-revisi kayak mungkin dalam seminggu kelar gitu selesai nah tapi di stupa 3 ini kalau misalnya revisi-revisi besar gitu ya yang ngubah-ngubah struktur dan kebetulan waktu itu kan masih pakai sketchup juga jadi kayak itu repot banget sih ngubah struktur dari awal lagi terus belum kayak error-errornya kadang sketchupnya juga suka buzz flat kalau gitu udah repot banget sih terus belum lagi pas bikin panel presentasinya kayak karena aspeknya lebih banyak jadi lebih makan waktu gitu untuk bikin panel presentasinya kayak sebelumnya tuh mungkin satu hari bikin panel presentasi selesai terus sekarang karena aspeknya lebih banyak terus yang di presentasiin di gepastinya lebih banyak jadi lebih memakan waktu dan itu gak kepikiran sih sebenarnya karena bener-bener bikin panel presentasi itu di akhir banget karena kirain cuma sebentar doang tapi ternyata lama banget jadi buat yang last semester 3 jangan yang disepelein bikin panel presentasi itu udah spend waktu banget sih gitu oke thank you Kak Dika Kak Tara mungkin ini ada hubungannya juga nih sama pertanyaan selanjutnya soal jangan menunda-nunda tugas gitu ini pertanyaannya tips menghindari deadline dan sistem kebut semalam gimana nih Kak Dika atau Kak Tara dulu boleh oke mungkin aku dulu pertama ya jadi kalau dari aku pastinya tugas itu kan kayak misalnya kalau stupa ya stupa itu deadline-nya 6 bulan gitu ya atau enggak deh mungkin dari awal kita disuruh ya benar-benar ngebangun projectnya mungkin sekitar 4 bulan gitu ya nah disitu kayak benar-benar harus dimaksimalin sih kalau mungkin biasanya cara yang pakai gitu ya tipsnya kayak kita bikin deadline-deadline singkat dulu kayak mungkin di bulan pertama kita mau selesaiin masa bangunannya dulu yang simpelnya terus nanti di bulan berikutnya udah yang lebih detailnya terus nanti bulan berikutnya kayak bikin gambar kerjanya terus baru di bulan terakhir bikin panel presentasi sama revisi-revisi sedikit yang kurang gitu mungkin jadi jangan jangan fokus ke waktunya yang lama 4 bulan itu tapi kayak kita bikin deadline-deadline kecil gitu jadi kayak lebih enggak keteteran sih soalnya kalau fokus ke waktunya lama akhirnya ujung-ujungnya kita ngepelein terus ngerjainnya di akhir dan enggak keburu jadi ya oke kita harus dikicil ya dan biasanya langsung dikerjain oke gimana katara katanya guys iya benar oke kalau aku sih sebenarnya kan biasalah ya mahasiswa emang suka begitu dapat inspirasinya sebulan sebelum deadline ya baru dapat inspirasi gitu cuman sebenarnya bisa aja sih kalau mau kalau sebulan sebelum gitu bikinnya atau mepet-mepet deadline tuh bisa bisa kelar bisa segala macam tapi itu menurut aku sih kalau di aku menguras tenaga banget sama bikin pusing pusing beneran ya bukan pusing itu pusing beneran gitu pekel layangan jadi menurut aku jaga-jaga badan aja sih karena kalau ngerjain sebulan atau seminggu sebelum deadline terus dikejar semua mungkin mungkin kemungkinan kelar cuman kelar dengan dengan sakit gitu dengan badannya gak enak gak macem sama menurut aku bakal bikin bikin gak maksimal sih kayak sebenarnya kamu bisa bisa lebih nih bisa yang kayak banyak aspek yang mau kamu tambahin tapi karena gak ada waktu yaudah seadanya aja sayang aja sih waktu yang dikasih gitu bener banget sih yang kata-kata kata apalagi buat kita yang semester 3 yang tiba-tiba skala projectnya itu jadi yang lebih gede gitu udah kami ngerasain jika meskipun awal-awal dari analisis presidennya aja udah beda aja gitu yang dari yang padanya kita apa penggunanya cuman ya gitu doang sekarang malah jadi yang skala gede banget pusing sih oke dari temen-temen apakah ada yang mau bertanya lagi ya oke untuk Nevan silahkan untuk pertanyaannya halo kenalin aku Nevan dari B24 aku mau nanya ke kakak-kakak nih di luar dari side response sama cultural aspeknya kakak-kakak ada ngalamin kesulitan gak dalam mendesain cultural gallery ini tapi apa sih sistem MEP dan struktur galerinya gitu mengalami kesulitan gak dalam sistem MEP dan struktur galerinya gitu terima kasih terima kasih kak untuk pertanyaan mungkin dari Katara ataupun Kak Handika boleh duluan oke aku duluan ya jadi kalau di struktur itu yang susah yang bikin bingung itu karena aku mau roof dan fasad yang beda terus yang unik jadi harus harus pakai struktur yang baru juga dibuat juga gitu terus itu udah berapa kali konsul sama Pak Susilo kayak Pak ini kalau kayak gini ini bisa berdiri gak ini robo gak gitu terus akhirnya itu udah berapa kali bingung kayak iya apa enggak nih bikin fasad yang aneh-aneh maksudnya yang yang beda tapi akhirnya karena sudah didiskusikan kayak yaudah pakai aja dulu gitu pakai fasad yang roof yang aneh gitu yang besar kayak gitu terus sama untuk MEP itu gak ada pelampingnya gak ada masalah sih elektrikalnya juga karena itu kan site-nya ada di kota ya maksudnya di metropolitan yang akses air sama akses listriknya sih gak terganggu dan gak sulit gitu kalau dari aku sih itu makasih oke makasih Nevan pertanyaannya sama sih kurang lebih setuju di struktur itu emang selain dari aspek yang tadi desain gitu ya struktur emang yang jadi paling susah sih apalagi kayak dari proyek sebelumnya kan cuma disuruh bikin rumah yang masih strukturnya ya cukup basic gitu ya terus kita disuruh bikin bangunan yang cukup besar gini jadi kayak masih belum ada gambaran gitu strukturnya kira-kira gimana dan secara tadi kekuatan gitu apakah ini kayak benar-benar kuat dan itu jadi susah sih karena butuh banyak research gitu ya butuh banyak hari-hari terus asistensi juga sama dosen dosen techbank juga dan dosen stupa juga baru dapat kayak struktur yang masuk akal gitu yang kayak kemungkinan bisa dibangun sama MIP juga sih sebenarnya juga cukup susah karena balik lagi kayak yang tadi sebelumnya di proyek stupa 2 kan MIP-nya belum belum di konsep yang masih cuma struktur doang nah disini kita disuruh konsep MIP walaupun sebenarnya benar kayak tadi sih karena emang lokasinya udah strategis jadi MIP-nya itu sudah terstruktur gitu sih jadi cukup memudahkan tapi karena balik lagi belum ada gambaran gimana sistem MIP salurannya terus salurannya ada apa aja listrik juga gimana bahkan hal-hal kecil kayak dosen aku itu bilang kayak listrik itu gak boleh terlalu deket gitu sama air karena nanti takut konserat terus juga air kotor gak boleh deket sama air besi yang kayak hal-hal kayak kecil gitu sih yang sebelumnya belum kepikiran bisa jadi susah juga mungkin kayak gitu dari aku terima kasih jawabannya Kak Tara dan Kak Dika gimana Kak Nevan apakah cukup menjawab Kak udah menjawab terima kasih terima kasih juga Kak Nevan untuk pertanyaannya selanjutnya teman-teman mungkin satu lagi yang pertanyaan boleh langsung resen aja teman-teman oke dari dari pertanyaan-pertanyaan sama jawaban Kak Dika sama Katara tadi kayaknya ngasih tips dan tricks banget buat kita yang masih awal-awal stupa gitu iya bener banget apalagi yang tadi yang bagian saran dan tips buat semester 3 gitu sebenarnya ada juga ya karena aku juga ngerasain di semester 3 ini berubah drastis gitu dari yang tadinya bikin rumah uni yang cuma buat satu bikin bangunan yang buat publik gitu yang emang lebih rame gitu dipakainya gitu oke pertanyaan tadi dari Kak Nevan itu merupakan pertanyaan penutup pada sesi QNAS 17 malam kali ini ya terima kasih juga buat Katara sama Kak Dika yang dia menjawab pertanyaan dan juga kepada teman-teman semua yang udah meramaikan sesi QNAS thank you banget wah sayang banget udah habis aja episode kita hari ini ya tapi gak apa-apa guys meskipun sesi QNAS ini udah resmi ditutup selanjutnya kita akan ada sesi pemberian plakat virtual dan dokumentasi bersama Katara dan juga Kak Dika nih kepada Panitia boleh mohon dibantu ya doser plakat virtualnya beserta dokumentasinya juga oke jadi ini dia plakat virtual pertama yang diberikan oleh HIMARS kepada Kak Dinda Taraditya terima kasih banyak ya Kak Tara atas ketersediaannya dalam Indonesia acara S-Search episode 17 malam ini nah untuk Panitia boleh tolong dibantu untuk spotlight Kak Ingrid selaku Wakil Ketua KUM HIMARS dan juga Kak Alvin selaku Ketua Acara S-Search pada malam ini beserta dokumentasinya dokumentasinya dimulai ya 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 udah oke thank you Kak Kak Iza oke selanjutnya yang kedua ada plakat virtual dari HIMARS untuk Kak Handika Raditya thank you banget buat Kak Handika untuk kesediaannya dalam mengisi acara S-Search pada malam hari ini juga untuk Panitia boleh dibantu untuk spotlight Kak Ingrid juga Kak Alvin selaku Ketua Acara S-Search untuk dokumentasi oke sorry gue lagi gak bisa konten maksudnya gak terdetek buenya oke gak apa-apa Kak Ingrid udah siap ya semua 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 oke oke sekali lagi terima kasih banyak ya Kak atas kesediaan Kak Kakak dalam sharing ilmu serta inspirasi desainnya kepada kita semua Kak nah semoga apa yang Kak Tara dan juga Kak Handika sampaikan tadi bisa jadi pembelajaran untuk tugas-tugas tupa kita selanjutnya ya nah teman-teman apa yang udah disampaikan tadi dicatat dan diingat ya biar begitu sulit dilupakan seperti melupakan terihan apalagi Kak Kaknya udah baik mau sharing yuk mari kita tutup S-Search pada malam hari ini dengan doa bersama dan doa penutup malam ini akan dipandu oleh Calvin silahkan Calvin oke mari kita cepat cari dan doa mari kita satu dua dua ini akan saya bawa dalam agama kristian berkesan ya Bapak laki-laki berkesan berkesan terima kasih karena telah menyentai kami selama acara ini mulai dari permulaan ke tengah hingga pada akhirnya sekarang kami telah sampai berkunjung acara dan kami akan berpacara ini semoga semua materi yang disampaikan tadi dapat menjadi pedoman dan juga pembelajaran bagi kami semua terutama untuk adik-adik B25 dan B26 yang nantinya akan menempuh semester 3 dalam nama Tensi Kedua dan dia amin oke banyak ya Calvin nah acara SS episode 17 malam ini telah berakhir terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan yang terutama yaitu kedua speaker kita yaitu Katara dan juga Kak Handika yang udah bersedia hadir dan menyempatkan diri untuk sharing pada malam ini iya Calvin bener banget kita udah harus berpisah ya kali ini tapi sekali lagi makasih banyak buat partisipasi teman-teman semua juga internet dan juga apa kami berdua selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri mohon salah kata and see you at our search next episode bye thank you and bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati